Alright guys pada video kali ini gue akan bahas lagi mengenai NFT dan pada video kali ini gue akan membahas NFT dari Solana Dimana pada video kali ini gue akan membagikan 4 proyek NFT yang sangat gue tunggu-tunggu Dan khususnya pada keempatnya ini mereka adalah sebuah NFT dengan art yang 3D ya Atau yang 3 dimensi Seperti Legend App Academy gitu ya guys ya Dan ya gue akan bahas mulai dari segi art, sosial media atau keaktifan komunitasnya dan juga bagaimana roadmap dari proyeknya So langsung aja kita bahas let's go GAS BRO Yo work guys, balik lagi di channel disana guys and welcome to Crypto Time Dimana setiap harinya gue bahas seputar cryptocurrency atau crypto asset Dan pada video kali ini gue akan bahas mengenai NFT Terima kasih buat teman-teman yang selalu like dan juga subscribe Oke pada video kali ini gue akan membagikan 4 proyek yang lagi gue tunggu ya Dan beberapa dari ini bisa dibilang underrated ya Sebelumnya sebelum kita bahas keempat proyek itu kita lihat dulu cara market NFT Solana ini Hari ini mengalami kenaikan luar biasa ya Karena market juga sedang cenderung naik ya Sedang kembali ke trend yang kembali baik Market NFT pun sama ya Lihat ini market kapitalisasi NFT Solana Mengalami kenaikan sebanyak 55% Terus token Solananya pun mengalami kenaikan 7% Lihat ini SMB mengalami kenaikan 91% ya Untuk price rise harga rata-ratanya Legend Ape juga Wah hampir rata-rata mengalami kenaikan yang cukup drastis guys ya Untuk hari ini Oke pertama kita akan lihat dulu Ini dia Jungle Cats Ini menurut gue kenapa menarik Lihat dari segi seninya dulu Kemarin juga gue sempat share di Twitter gue Saat itu kalau gak salah followersnya masih 3000 Sekarang udah 4000 lagi cepat juga naiknya Nah kita lihat ini artnya ya Dari grafis dari NFTnya Ini keren banget loh guys Ini sebuah singa gitu ya Lihat Kocok banget Dan juga ini detail banget ya Wow Kayak ini juga ya Oke Gak ada obat sih kalau secara seni ya Tiga dimensi dan Lucu juga gitu Cocok juga dijadikan meme kan Salah satu yang menjadi faktor bagus juga sebenarnya di dunia NFT itu Apabila si NFT itu udah bisa dijadikan meme itu Semakin banyak orang menjadikan meme semakin bagus Dan ini juga memeable banget gitu Lucu ya Oh iya Sekarang ini kan mereka tuh lagi ngadain ini guys Gratis Dapetin NFTnya itu mereka Untuk jadi member OG nya Nah untuk jadi member OG tuh kalian harus gabung di Discord nya Nah untuk gabung di Discord nya Kalian cek aja linknya di deskripsi gue masukin Atau di kolom komen nanti kan gue masukin Nah kalau kalian udah masuk disitu kalian akan ada Pelagai Tas Nanti kalian bisa jadi OG gitu Kalau kalian jadi OG kalian bisa Dapetin keunggulan untuk bisa mendapatkan NFC nya ini gratis Dan pastinya ini bernilai jutaan rupiah ya Kalau dalam rupiah Dan pasti menurut gue ini pasti di atas satu solana udah jelas lah Pasti lah Kalau satu NFT nya ini di atas satu solana udah pasti jelas Lagi kalau kalian dapet yang unik Wah bisa berkali-kali lipat ya bisa dapat puluhan juta atau ratusan juta mungkin ya Hanya dengan satu NFT Nah kalau kita lihat ya perkembangan sosial medianya cukup berkembang ya guys ya Itu yang gue lihat Ini juga di follow oleh berbagai orang-orang terkenal di dunia NFT solana ya So big brain juga nge-follow dia Banyak juga di follow diikuti oleh orang-orang yang ternama Terus mari kita lihat ke Discord nya Ini dia Discord nya Total member sekarang ada 5000 Dan target dia tuh harus mencapai 10.000 untuk Dia untuk menunjukkan atau mengumumkan Kapan akan diadakannya minting ya Sekarang ini belum ada informasi kapan minting ya Atau kapan diluncurkan ini project Karena dia menunggu sampai membernya sampai 10.000 dulu guys Kalau kita lihat Di general ya Ini bener-bener membernya cukup aktif ya Setiap hari ada conversation atau ada obrolan Siap hari ada aja dan juga ini menariknya buat orang Indonesia ada room Untuk orang Indonesia disini khusus Ini bagus banget ya Mereka tuh care atau mereka itu tau gitu ya Kalau ada kita disini ya Lihat dari mungkin Asia Tenggara ini hanya ada Indonesia dan Filipina ya Lihat kalian bisa gabung disini ya Disini dulu kemana gue nyawa ya Halo Disini ya Hai Bang Ada yang nyawa gue juga ya Disini ada Auval Disini juga ada Manny Magnet Halo Bang Ihsan Jadi kalian kalau yang gak ngerti bahasa Inggris Kalian gabungnya disini aja Di grup Yang bahasa Indonesia nya Karena yang di grup general ini kan pasti ngomongnya bahasa Inggris ya Nah mari kita lihat ke ininya ya Roadmap nya Mungkin lebih enak kita cek di websitenya aja Nah ini akan hanya ada 5585 Ini bagus banget ya Koleksinya hanya terbatas dan bisa dibilang ini Tidak terlalu banyak Menurut gue cukup 5500 tuh angka yang sangat cukup Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit juga Seninnya 3D Lihat Ini keren banget Wow Ini yang bersama keren sih Ini keren juga Wow Pokoknya menurut gue ini secara art ini keren banget Kalian pasti setuju ini secara art ini keren banget Karena ada jungle gallery Karena ada breeding Wah Ini keren banget ya Nantinya akan ada Kayak jadi bikin anak gitu guys Jadi bisa diternakan ya Maksudnya dianakin Jadi bisa dapat punya anaknya Dan ini Min jungle will eye drop Sekitar 3850an ya Nantinya Untuk folder Wah Ini cekat banget nih Kalau kita ngehold Si jungle kayak sini Pokoknya menurut gue Cara project ini keren banget ya Menarik ya Nah ini roadmapnya Dimana akan ada Sebelumnya dia akan Secure dulu ya Dimana Atau akan mengamankan dulu Di secondary marketnya Dimana listingnya Akan ada dimana Misalkan ada di howrare.is Terus Melakukan multi channel marketing campaign Akan ada ama Akan merilis partnership dengan siapa ya Dengan solana ekosistem partner Ini cukup jelas ya guys ya Secara roadmapnya Nah nanti pada roadmap Wetlands Dia akan melakukan min ya Sebanyak 5500 Tunisian amazon watch Good forest Oke Itu karim forest Jungle Nah ini yang bagus ya Nanti juga dia akan Diintegrasikan dengan Metaverse juga guys Wow Kalau gak salah gue dengar Ini akan ada Biasama dengan Star Atlas guys Reviewnya sederhana aja Segitu Nah selanjutnya Yang kedua Roadshark ya Kayaknya gue juga Gak usah ngebahas Terlalu panjang Kalau yang ini ya Lihat ini Secara followers Juga udah sangat banyak Sekitar 26 ribu Ini sudah sangat banyak Dan Banyak yang bilang Ini udah Terlalu over hype ya Untuk si roadshark ini Ketika dia muncul Dan Kalau gak salah Harganya pun lumayan tinggi sih Dibanding yang lain Kalau gak salah Dia akan buka Untuk mintingnya Itu di harga 5 solana Ini secara art Kalian bisa lihat Kenapa Sangat over hype Banget Lihat ini Memang keren banget ya Secara art ini Gila Iya Gila Keren banget kan Wah Lihat guys Wah Gila ya Lihat Wow Detail banget loh Lihat ini guys Detail banget ya Lihat Ini Detailnya gila sih Memang Gak salah sih Kalau over hype Banget ya Orang-orang Ngebahas tentang Roadshark ini Apalagi youtuber Luar Makanya harga Mintingnya pun Akan dibuka Sekitar 5 solana Itu lumayan Tinggi ya Untuk sebuah Pembukaan awal Minting Biggest solana NFT launch ever Ya Akan menjadi Salah satu Yang terbesar juga Untuk launchingnya Dia mungkin ya Kita buka aja Langsung ke website Langsung coba Is a 3D High quality collection Untuk 5.000 Roadshark Jadi akan ada 5.000 Guys Roadsharknya Ya Kita tunggu Untuk Mintnya itu Mintingnya itu Kalau gak salah Di bulan ini ya Guys Nah Untuk mintingnya itu Oktober Tanggal 9 Jadi tinggal beberapa hari lagi Persiapkan saja Kalau yang akan ikutan Kalau Gue yakin sih Kayaknya Kalau kalian dapat Gak akan rugi sih Kalau ngambil ini ya Jelas juga Ya Keren banget sih memang Ok Yang ketiga Gue suka sama Ini Pornword Ini simple Keren Lucu Dan Gue pun Punya gitu ya Gue pun udah Minting Dan Wow Rupanya udah Sold out ya And we are sold out Thank you Wah Akhirnya udah sold out Sorry guys Soalnya Kalau gak salah Tadi pagi itu Dia belum sold out ya Kalau gak salah Masih sekitar Berapa lagi Dia belum sold out Tapi Gue masih super Hype banget lah Masih suka banget Dengan project ini Lihat kalian Lihat sendiri Ini secara art Clean banget ya Ini animasinya ya Ya Boneword Sekarang itu bisa Beli di Magic Eden Juga bisa Beli di Solon Art nanti Solon Art Bakal ada juga Di Solon Art Lihat Lihat Ini keren banget Lihat Ya Boneword Nanti akan gue masukin deh Link twitternya Atau discordnya Gabung aja disitu Karena gue juga ada disitu Di discordnya Gue aktif juga Di discordnya Boneword ini guys Disini juga ada Form Indonesia nya Ada forum Indonesia nya Sorry Yang gue suka dari Boneword Sama yang pertama Itu tadi yang Jungle Cats Dia tuh ada forum Indonesia nya ya Jadi Sama orang Indonesia Bisa Saling Ngobrol Ada forum Indonesia nya disini Bagus Jadi yang gak ngerti Bahasa Inggris Bisa ngobrol disini Enaknya Ini juga Member nya ada 14 ribu Ini banyak juga ya Dan kita lihat dulu Ke roadmap nya Atau ke website nya Kenapa ini menarik Ini kita buka Website nya Lihat Clean banget Gue masih sangat terobsesi Terhadap Boneword ini Secara seni Keren banget Dia supply nya itu 10 ribu ya Dan harganya Sangat murah Itu sekitar 1,45 solana Sebelumnya Dia sempet Buka harga Di 2,9 Dan akhirnya Member memberikan Masukan Untuk dipotong Harganya Setengahnya Untuk mempercepat Proses Minting Maksudnya Untuk Agar cepat Habis lah Supaya community Cepat bergerak Dan akhirnya Developper nya Mendengarkan Untuk harganya Dipangkas Untuk setengahnya Jadi Cukup Operatif juga Si developper nya Developper nya Dari si Boneword ini Mendengar Apa yang Dimau oleh Komunitas Dan ini Roadmap nya Kita highlight Yang paling menarik Ada Exclusive Boneword Merchandise Store Dan juga Kaos Yang limited Nah ini Yang paling menarik Yang menurut gue Sangat menarik Ini Akan memulai Sebuah Boneword 3D Metaverse Model dan Development Menjadi Metaverse Seperti dunia Digital permainan Gitu guys Dunia Dalam Internet Seperti yang Dilakukan oleh Cardano Summit Kemarin Seperti itu Kurang lebih Jadi si 3D model Dari Boneword ini Akan menjadi Sebuah avatar Pada Sebuah Virtual Dunia Virtual Yaitu Game Dan juga VR Wow So Buat kalian yang Sudah punya Boneword Menurut gue Jangan dulu dijual Keep dulu Guys Karena ini Akan bernilai Suatu saat Menurut gue Hypenya akan Semakin Datang Nantinya Terus yang keempat Ini Ini masih Anak bawang Banget Menurut gue Hidden gem Bisa dibilang Mungkin Nah Ini dia Namanya Digence Digence NFT Dan ini Secara seninya Kalian bisa lihat disini Ini unik banget Dan Kocak banget Secara ekspresi mukanya Ini Stick mix Sederhana aja Nanti gue akan Bahas lebih dalam Mungkin pada Video selanjutnya Ini gue liatin Secara seninya Gue udah lumayan tertarik Gue belum bisa Ngomong apa-apa Disini belum ada Websitenya Dan di discord pun Gue sempet lihat Juga Membersnya masih sedikit Dan juga ini Followersnya masih sedikit Jadi Gue belum bisa Ngomongin apa-apa Tapi gue masih bisa Bilang Secara seni Ini bagus Gue bisa bilang Secara seni Ini bagus banget Lihat ini Sebuah 3D juga 3D model Dan konsepnya juga Ekspresi mukanya Ini kocak-kocak juga Kita lihat Kedepannya beberapa hari Kedepan seperti apa Dan dia juga belum ada Announcement Atau pengumuman Mengenai Kapan adanya Minting Dan acara Projectnya Kapan akan dikerjakan Juga belum Jelas ya Roadmapnya juga Gue belum melihat Ini Cukup jelas juga Tapi secara arti Udah kelihatan banget Ini Menurut gue Potensial So ya Jadi itu Beberapa pandangan Jadi itu Beberapa list 3D model NFT Yang gue suka Semoga video kalian bermanfaat Dan bahkan informasi Buat teman-teman Intinya pada video kali ini Bukan aja kalian beli Atau jual juga ya Karena Aset NFT adalah Aset yang cukup beresiko juga Sebenarnya Jadi Ya kalian juga harus Mempertimbangkan dengan Matang-matang Apa yang akan kalian Minting Atau yang akan kalian beli Dan juga ya Sesuaikan dengan Risk profile kalian Masing-masing Kalau kalian ada kelebihan uang Ya kalian boleh Menurut gue Bermain di NFT ini ya Kan juga Super fun Dan juga Super profitable Dan juga Super high risk juga sih Sebenarnya Ya segitu dulu Video dari gue Sampai ketemu di video gue selanjutnya Salam cuan to the moon Gas bro Peace Peace